Intro Hai, apa kabar anak-anak cerdas? Sehat dan bahagia selamanya ya? Om Tantan sedang agak kecewa nih Gagal menikmati minuman dingin yang menyegarkan Ketika ingin mengambil es batu dari dalam kulkas tadi Ternyata kulkasnya rusak Es batu yang ada di dalamnya sudah meleleh Sudah berubah kembali menjadi air Tapi sudahlah, lupakan Lebih baik sekarang kita bicarakan sesuatu yang menakjubkan Tentang bagaimana wujud suatu materi dapat berubah-ubah Di alam semesta ini, segala sesuatu terbuat dari materi Jika segala sesuatu memiliki masa dan menempati ruang di sekitar kita Maka itu adalah materi Materi terbentuk oleh partikel berupa atom dan molekul Partikel inilah unsur dasar yang membentuk materi di alam semesta Partikel berukuran sangat kecil Kalian tidak akan dapat melihatnya dengan mudah Kecuali dengan bantuan super mikroskop Kita hanya dapat membayangkan partikel sebagai bola-bola super kecil Yang bergabung saling terkait hingga membentuk suatu benda Bayangkan, satu tetesan air hujan saja memiliki molekul air sebanyak hampir 10 seks tiliun Wow, maunya banyak sekali Materi dapat menjadi beraneka bentuk dalam berbagai ukuran Dapat menjadi pesawat terbang Sebesar gunung Atau sekecil butiran pasir di laut Bentuk dan ukuran benda yang berbeda memiliki jumlah partikel yang berbeda pula Jenis atom dan molekul pada suatu materi dapat menjadi benda berkilau Menjadi benda yang berat dan keras Juga menjadi sesuatu yang ringan dan lembut Kalian semua adalah materi berukuran besar Yang terbuat dari partikel-partikel yang sangat kecil Perangkat yang kalian gunakan untuk menonton video ini Juga terbuat dari partikel Kucing kesayangan kalian Pisang dan es krim yang kalian makan Semuanya adalah materi Semuanya terbuat dari partikel Kalian tentu sudah tahu tiga wujud materi Padat Cair Dan gas Pada wujud padat Partikel-partikel berada dalam jarak yang sangat berdekatan satu sama lainnya Mereka saling terikat secara kuat Kalian tidak dapat dengan mudah menembusnya Padat dapat menjadi keras seperti wajan Rubik Atau skateboard Atau lembek seperti mainan karet dan clay Dalam wujud cair Jarak antara partikel lebih besar dibandingkan dengan wujudnya Kelebihan jarak antar partikel ini memungkinkan partikel-partikel dapat bergerak dengan bebas Itulah sebabnya Itulah sebabnya kalian dapat memasukkan sesuatu dan menembusnya Seperti memasukkan sedotan ke dalam segelas limun Dan ikan pun dapat bergerak 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 bebas berenang di dalam air Cair dapat menjadi kental seperti madu Atau encer seperti air mineral Akan tetapi bagaimanapun keadaannya Benda cair akan selalu mengalir Pada wujud gas Jarak antar partikel jauh lebih besar dibandingkan dengan jarak antar partikel dalam wujud cair Partikel-partikel ini bergerak bebas dan selalu berinteraksi secara acak Gaya tarik antar partikelnya sangat lemah Sehingga gas tidak memiliki bentuk atau volume yang tetap Materi berbentuk gas tidak hanya mengikuti bentuk wadah yang menampungnya Gas dapat menyebar ke berbagai arah Jika kalian mengisi sebuah balon dengan air Air akan menempati ruang pada balon mulai dari dasarnya Akan tetapi jika kalian mengisi balon dengan udara Udara akan menyebar dan menekan seluruh ruangan yang ada di dalam balon Kadangkala materi dapat berubah wujud Untuk mengubah wujud suatu materi Yang kita perlukan adalah mengubah suhu atau temperaturnya Ya seperti es batu yang Om Tantan ceritakan tadi Karena kulkasnya rusak suhu di dalamnya tidak lagi dingin Akibatnya air yang sudah padat menjadi es meleleh dan kembali menjadi air Air adalah wujud materi yang istimewa Secara alami air dapat tampil dalam tiga wujud Sebagai zat padat, zat cair, dan sebagai gas Air juga lebih mudah untuk berubah wujud Di suatu tempat yang memiliki temperatur sangat dingin Seperti pegunungan tinggi Air dapat berwujud padat sebagai es dan salju Lalu matahari menghangatkan air yang membeku tersebut hingga mencair Di tempat yang lebih hangat Matahari memanaskan air lebih cepat Sehingga air pun lebih cepat mengalami penguapan Semakin panas suatu tempat Semakin cepat pula air menguap Panas matahari menyebabkan air berubah wujud menjadi gas atau uap air yang berterbangan naik ke udara Uap air tersebut terus naik semakin tinggi ke angkasa Uap air mulai mendingin lalu berubah kembali menjadi tetes-tetes kecil air Proses inilah yang menyebabkan terjadinya awan dan mendung Tetes-tetes kecil air pun bergabung hingga menjadi tetesan yang lebih besar Tetes air yang bertambah berat tidak lagi dapat bertahan untuk terus berada di angkasa Mereka pun jatuh kembali ke bumi sebagai hujan Materi dapat berubah wujud dengan enam cara Mencair Menguap Mengembun Membeku Menyublim Dan mengkristal Agar lebih mudah memahaminya Ayo kita peragakan Om Tantan sudah menyiapkan es batu dalam gelas yang tahan panas Es batu adalah air Meskipun begitu Wujudnya kini telah menjadi padat Ketika kita membiarkannya dalam temperatur ruangan Perlahan-lahan es batu mulai meleleh Jika terus dipanaskan Kandungan partikel padat pada es batu mulai bergerak lebih cepat Sekarang es telah berubah kembali menjadi air Proses perubahan wujud padat menjadi cair inilah yang disebut mencair Ketika air terus dipanaskan Kandungan partikel air akan bergerak semakin cepat lalu menyebar Air pun kembali mengalami perubahan wujud Sekarang air berubah menjadi uap Wujudnya telah menjadi gas Proses perubahan wujud cair menjadi gas inilah yang dinamakan menguap Jika kita menahan uap yang berterbangan dengan piring kaca Uap air akan menempel dan membentuk butiran-butiran embun Proses ini disebut mengembun Semakin lama butiran embun yang terkumpul pada permukaan piring semakin banyak Lalu mengalir dan jatuh menetes sebagai air Sekarang kita masukkan air dari tetesan embun yang kita tampung tadi ke dalam freezer Kalian pasti sudah menduga apa yang terjadi Ya air berubah lagi menjadi es Peristiwa perubahan wujud cair menjadi padat inilah yang disebut membeku Nah empat cara materi berubah wujud telah kita fahami Tersisa dua cara lagi Menyublim dan mengkristal Agar dapat melihat bagaimana terjadinya kedua proses tersebut Kita memerlukan biang es Atau es kering Atau dry ice Dan kepingan tembaga Es kering adalah karbon dioksida dalam bentuk padat Hati-hati Kalian jangan sampai menyentuh biang es langsung dengan tangan kalian ya Perhatikan es kering ini mengeluarkan uap yang banyak Ketika karbon dioksida padat terkena pengaruh temperatur ruangan Wujudnya akan berubah dari padat langsung menjadi gas Tanpa menjadi cair terlebih dahulu Proses perubahan dari padat langsung menjadi gas inilah yang disebut menyublim Tembaga adalah jenis logam yang sangat konduktif terhadap suhu Dan dapat dengan mudah menyeluruhkan energi panas Es kering yang bersentuhan langsung dengan tembaga akan menyublim dengan cepat Ketika keping tembaga telah kehilangan energi panas Temperaturnya menjadi sangat rendah Sehingga saat uap air di udara menyentuhnya Tembaga akan menyerap cukup energi untuk mengubah uap tersebut menjadi es Embun buku mengendap atau terdeposisi di atas permukaan tembaga Ketika gas berubah wujud langsung menjadi padat Proses inilah yang disebut mengkristal Wow menakjubkan bukan? Jadi ada berapa cara materi berubah wujud? Ya ada enam cara Mencair Menguap Mengembun Membeku Menyublim Mengkristal Perubahan wujud gas menjadi padat dapat juga disebut terdeposisi Nah sekarang kita sudah lebih memahami proses perubahan wujud pada materi Om Tantang pamit dulu ya Nanti kita jumpa lagi untuk membicarakan hal-hal menarik lainnya di sekitar kita Bye 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 Terima kasih.